Intro Hai, selamat santai untuk kita semua Intro Kali ini, saya mengajak teman-teman ke candi atau kuil buddha terbesar di dunia Untuk masuk ke candi atau kuil buddha ini kita dikenai biaya 50 ribu rupiah per orang Setelah kita membeli tiket kita masuk pada pemeriksaan barang-barang yang kita bawa Kami saat ini berada di sebuah candi buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia Terima kasih telah menonton! I believe in the better days Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, teman-teman Candinya sudah mulai kelihatan Candi ini banyak stupa yang didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan wangsa Sailendra Ada 3 tingkatan filosofi bangunan candi Terima kasih telah menonton! 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 Candi Borobudur memiliki 1460 panel relit cerita yang tersusun dalam 11 deret sekeliling bangunan candi Terima kasih telah menonton! Berobudur memiliki koleksi relief budaya terlengkap dan terbanyak di dunia Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini dikelilingi oleh 3 barisan melingkar ada 72 stupa berlubang yang didalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersilah Candi Borobudur ini sampai saat ini masih dipergunakan sebagai tempat jarah keagamaan tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di tempat ini untuk memperingati Trisuci Waisak Nah ini salah satu contohnya teman-teman ada relief yang menggambarkan hukum sebab akibat dari gambaran manusia yang masih terkait oleh nafsu duniawi ada pun jumlah keseluruhan panel relief karma whip bangga ini berjumlah 160 panel berdasarkan informasi dari situs balai konservasi Borobudur bangunan Candi menggunakan batu-batu yang berasal dari sungai di sekitar Borobudur volume seluruh batu-batu tersebut sekitar 55.000 meter kubik atau sekitar 2 juta potong batu struktur bangunan Candi berbentuk kotak dengan empat pintu masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran panjang Candi mencapai 121,66 meter lebar 121,38 meter dan tinggi kurang lebih 35,40 meter susunan bangunan berupa 9 teras berundak terdiri dari 6 teras berdenah persegi dan 3 teras berdenah lingkaran pada puncaknya kita terdapat stupa induk berukuran besar setelah kita puas berkeliling saatnya kita mencari oleh-oleh oke sampai jumpa lagi pada perjalanan kami berikutnya salam santai bye